Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Halo kawan-kawan semua dimanapun Anda berada kembali lagi berjumpa bersama saya kita masih di latihan soal tes CPNS dalam kategori tes intelijensi umum TIUTU ya dimana pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang ada kaitannya dengan bentuk akar kemudian logaritma dan juga eksponen ya materi-materi kesayangan kita semua gitu ya oke untuk mempersingkat waktu gitu ya maksudnya kita langsung aja ke PKP nih disini sudah dijadikan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya jadi masalah di nomor satu ini kita berkaitan dengan bentuk akar ya ingat bentuk akar itu tidak semua yang ada di dalam akar itu adalah bentuk akar bentuk akar itu dikatakan bahwa ketika kita tarik akar keluar susah gitu kan ya akar lima itu kan sulit ya sulit akar tujuh juga sulit nah ketika kita tarik akar keluar suatu bilangan itu sulit maka dia itu disebut dengan bentuk akar gitu ya kawan-kawannya silakan kawan-kawan secing lagi video saya yang sebelum-sebutnya beda kalau kita punya akar sembilan akar sebelah itu kan tidak sulit mudah ini mengetarik keluar juga itu ini bukan bentuk akar namanya begitu kawan-kawan oke ya nih mari kita pertama hadapi dulu dia dengan senyuman gitu ya semayipers solution biar apa ya betul biar ada inspirasi itu maksudnya nih pertama soal ini kita tulis lagi nih atau mau langsung dijawab juga gak apa-apa nah ini kan semua lima ini kan lima kemudian ini juga lima nah kemungkinan besar ini kan operasinya operasi penjumlahan dan pengurangan nah kemungkinan besar maka dia itu yang di dalam kurung nih yang dalam akar ini maksudnya kita buat menjadi lima kali berapa gitu kayak ini ya akar 45 itu kan lima kali berapa iya betul 9 kan gitu plus dalam kurung lagi 245 itu berapa kali lima? lima kali berapa? iya betul 49 kan? nah min 20 juga sama 20 akar 5 kali berapa? iya betul 4 nah min 405 juga sama lima kali berapa? coba 45 iya betul 81 gitu ya nah kalau sudah sama begini nih kalau sudah kita buat begini kita tarik akar keluar yang bisa ditarik akar akar 9 kan mudah gak susah ya 3 akar 5 sulit yaudah biarkan kalau akar 5 sulit biarkan di dalam akar plus 49 akar 49 berapa? iya betul 7 akar 5 sulit juga min akar 4 iya betul 2 akar 5 sulit juga nih min akar 81 iya betul 9 akar 5 sulit juga nah kalau begini kan enak anggap akar 5 itu kalau kita susah menjumlahkan anggap akar 5 ini kan sudah sama semua ayam 3 ayam tambah 7 ayam iya betul 10 ayam ayamnya apa? akar 5 gitu ya hutang 2 ayam hutang 9 ayam atau nyembeli 2 ayam atau nyembeli masak 2 ayam gitu makan masak 2 ayam masak lagi 9 ayam jadi masaknya 11 ayam kan gitu nah 10 kurangi 11 iya betul min kan min 1 nah 1 akar 5 ayam min 1 ayam tapi kan 1 itu gak sombong kayak siapa? kayak saya gitu ya gak sombong gitu gak menembakkan dirinya wah maksudnya apa sih gitu ya maksudnya begini akar 5 gitu nah ini 1 itu gak sombong kadang dia itu ditulis kadang boleh juga tidak ditulis gak apa-apa ini artinya min akar 5 oh berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat itu adalah yang E ada gak? ada begitu understand? integration? steady steady mantap kalau mantap next number 2 number 2 nah soal number 2 ini merupakan soal kesayangan kita semua soal favorit kita semua ini soal yang berkaitan dengan logaritma oke pertama jangan dulu bingung ya hadapi dulu dia dengan seniman semayapus solution mengapa? iya biar ada inspirasi gitu ya 3 log 81 itu kan kita buat menjadi 3 log 81 kan itu 3 pangkat 4 kan ya plus jadi kita buat samain dengan ini ini kan basisnya 3 nah cara cepatnya kita kerjakan dengan depas depas ya gak dengan manual awas gak dengan sama depas ini angkat 3 kan buat dia menjadi 3 bisa gak? oh kebetulan bisa ini juga sama 2 log 2 lagi buat dia menjadi 2 kan disini 2 2 pakat berapa? 1 per 32 itu pakat berapa? 1 per 32 itu kan sama dengan 1 per 2 pakat 5 kan kalau dia di bawah dia positif ke atasin jadi negatif kan gitu cara cepatnya kan kemarin dia kalau dia negatif di atas supaya positif ke bawahin kan gitu nah sekarang dari bawah pindah ke atas dari atas pindah ke bawah kan sama aja nih yaitu dari kiri jadi kanan dari kiri jadi kanan sekarang dari kanan jadi kiri gitu sama aja kan dalam ada kiri kanan oke gitu ya jadi ini sama aja dengan min pak 5 gitu jadi 1 per 32 itu 1 per 32 itu sama dengan 2 pangkat negatif 5 gitu kenapa kita tarik negatif supaya ini sama duanya gitu ini juga sama min 5 log 5 akar 5 awas 5 akar 5 ingat 5 akar 5 itu sama dengan 5 kali 5 pangkat setengah disini kan 1 tapi 1 kan gak sombong kalau basisnya sama 5 ingat dulu A pangkat M kali A pangkat N jadi A pangkat M plus N ini juga sama 5 pangkat 1 tambah 1 per 2 gitu kan ya jadi 5 pangkat 1 kali 2 2 tambah 1 3 berarti 3 per 2 berarti yang ini basisnya 5 low 5 pangkat 3 per 2 nah buat sama ini dengan ini cara cepatnya ya ini kan terbang ke sini terbang ke sini jadi 4 kali 3 log 3 plus ini terbang ke sini min 5 kan jadi min 5 kali 2 log 2 gitu ini juga terbang ke sini jadi min 3 per 2 5 log 5 ini kan coret 1 coret dari 1 kan ini kenapa? karena dalam logaritma ada sifat A log A awas kemarin untuk buka lagi sifat-sifat logaritma ya kalau dia sama nih basis dan numerusnya sama dia 1 gitu gak usah mikir gak usah bingung ya 2 sama coret berarti ini sama aja dengan 4 terus kali min min kan min 5 lalu kita kurangin lagi dengan 3 per 2 apa kalau min 5? min 1 min 1 min 3 lagi min 3 per 2 ini kan cara cepatnya ini kali sini min 1 tambah kali 2 min 2 min 2 kurangin lagi 3 jadi min 5 kan min 5 per 2 oh begat begati berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang ah begitu ya depas ini dengan depas loh ya dengan cara cepat begitu abisnya ini 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 mantap gitu ya kawan-kawan oke kalau masih misalkan belum mengerti dengan apa yang disampaikan silahkan putar lagi videonya ulang lagi putar terus ulang terus pelan-pelan pause dulu pelan-pelan lagi nanti insya Allah juga kalau misalkan di pantau sering dilihat sering diprotototin gitu ya insya Allah akan mengerti karena matematik kuncinya harus sering berlatih oke lanjut nomor 3 soal nomor 3 ini soal yang berkaitan dengan bentuk eksponen bentuk eksponen nah pertama nah pertama gimana cara mengajakannya yaudah kita hadapi dulu dengan senyumun solution biar apa iya betul biar ada inspirasi soal ini kita akan ekskusi dengan cara cepat depas karena dasarnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya silahkan kawan-kawan cek lagi mengenai soal eksponen oke kalau kita ketemu dengan soal kasus begini dia ada negatif di luar nah kan begini kita langsung aja kerjakan disitu biar enak ya jadi begini pangkat itu kan gak mau negatif nah supaya positif maka gimana caranya nih kalau kasusnya kayak gini negatif 1 ini artinya milik semua yang ada dalam kum ectp satu untuk semua gitu ya nah dia kan supaya positif dibalik aja cara cepatnya begini tinggal kita balik yang atas jadi di bawah yang bawah jadi atas jadi yang atas ke atas yang bawah ke bawah ke atas ini 6a b pangkat 5 tanpa merubah tanda cuma nungker posisi aja ini yang ini lalu ini 4a kuadrat b pangkat 3 nah ini maka nanti jadi positif 1 nah gitu begitu juga mau negatif 2 mau negatif 3 sama tukar posisi aja lalu jadi positif gitu cara cepatnya ya tukar posisi ini jadi positif gitu karena disini 1 1 kan dipakatin ini berapapun berapapun dipakatin 1 maksudnya gitu hasilnya kan dia sendiri jadi ini yaudah dia sendiri jadi ini seolah-olah gak ada gitu ini bisa dihapus nah ini gak usah dipakai diabaikan 6 bagi 4 bisa kan 6 bagi berapa coba bagi 2 dapat berapa 3 4 bagi 2 2 oke ini A nya 1 ini A nya 2 berarti sisanya tinggal berapa A nya yang bawah kan tinggal 1 yang atas habis ini B nya 5 ini 3 berarti yang atas tinggal 2 yang bawah habis berarti jawabannya ini 3 per 2 3 B kuadrat 3 B kuadrat per 2 A ada gak ada opsi yang tak gitu ya unset jadi mantap oke kalian-kawan barangkali itu saja dulu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini mudah-mudahan berlebaat dan cukup mengatasi sedikit kesempatan-kesempatan yang dihadapi kalian-kawan pada saat menghadiakan soal-soal yang berkaitan dengan tes interjasi umum TIU ya untuk soal hitungan tentunya untuk hasil yang memuaskan dan mengiraukan disampai usaha yang bersima jangan lupa untuk berdoa kepada Allah sebatal agar Allah berikan yang terbaik untuk kita semua oke because thank you for editing for today's business before we are coaching about us please say Alhamdulillah 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 Amin thank you for listening thank you for reading thank you for watching see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh